Halo selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel kita masuk ke video part kedua ya langsung aja ke saham yang pertama yaitu ada WAPO nah WAPO ini masih naik turun-naik turun ya hari ini juga mengwater batas akhirnya 0,7% sempat menyentuh harga 148 lagi hari ini tapi gak lanjut nah ini masih boleh dipantau ya untuk pergerakan tiap harinya untuk targetnya sendiri ya kalau misalkan teman-teman pakai target 146 juga gak apa-apa kalau mau masuk tapi kalau misalkan mau pakai target 170 atau target 162 ini juga gak apa-apa ini dipantau aja untuk WAPO ya sudah ada mulai perlawanan dari harga bawahnya mudah-mudahan sih bisa ke atas lagi target utamanya untuk saat ini adalah di 182 ya untuk WAPO selanjutnya ada ICBP nah untuk ICBP hari ini menguat 2,6% closing di 10.200 ya ini bagus sekali nah ini kalau lanjut ya kalau misalkan di perdagangan besok lanjut targetnya adalah di 10.500 ya untuk ICBP lanjut ke Thais Thais hari ini juga akhirnya breakout ya 180 nya closing di 208 next targetnya adalah di 228 dulu ya untuk Thais ini juga kita bahas kemarin hari ini dia akhirnya bergerak bergerak naik mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi selanjutnya ada CMRY untuk CMRY hari ini juga menguat 3,5% ini boleh dipantau kalau berhasil breakout 4.750 nya targetnya adalah di 5.150 ya untuk CMRY lanjut ke SRTG nah untuk SRTG ini masih di dalam box ya masih santai hari ini juga nggak kemana-mana harganya akhirnya closing dengan sama harga closing sebelumnya untuk top box nya ada di 2.090 ya untuk bottom box nya ada di 1.955 untuk targetnya untuk saat ini boleh pakai target 2.250 dulu ya untuk SRTG lanjut ke SKRN nah untuk SKRN ini sudah mulai membentuk support and resistance nya ini boleh diperhatikan kalau dia berhasil breakout 510 nya ya untuk SKRN targetnya boleh di 540 ya untuk bottom box nya sendiri ada di harga 480 ya untuk support nya mudah-mudahan sih bisa naik lagi ya untuk SKRN ini setelah naik tinggi dia koreksi cukup lumayan untuk targetnya 540 dan 585 lanjut ke Bevin Bevin masih koreksi ya hari ini 0,3% belum lanjut lagi masih boleh dipantau ya pergerakannya kalau dia lanjut ya untuk top box nya saat ini sudah di harga sekarang 1.350 kalau dia berhasil tembus targetnya adalah di 1.365 ya belum kena dan 1.385 lanjut ke BPTR nah BPTR juga belum kemana-mana harganya ini masih oke untuk diperhatikan di perdagangan minggu ini kalau lanjut boleh pakai target 174 ataupun mau pakai target di top box nya 187 atau mau pakai target di 210 juga bisa jadi dipantau aja sampai mana dia kuat naiknya untuk BPTR lanjut ke Jcon Jcon akhirnya bisa closing di atas 121 ini bagus ya nah untuk targetnya sendiri boleh di 127 atau 128 tapi kalau masih mau hold boleh juga pakai target di harga top box nya ya di 132 untuk target utamanya adalah di 145 ya untuk Jcon lanjut ke BDKR BDKR hari ini akhirnya closing sama dengan hari sebelumnya ya ini sempat breakout juga sebetulnya di 264 bahkan sempat menyentuh target 268 ya tapi masih belum kuat kita lihat aja di perdagangan minggu ini apakah dia bisa tembusin 268 ya untuk menuju target 280 lanjut ke RALS ya RALS hari ini koreksi 1,4% ini oke koreksinya normal nah ini masih ada kemungkinan dia menghijau kalau dia menghijau boleh targetnya di 710 ya tapi harus lewatin dulu resistance di 695 selanjutnya ada Tron nah Tron ini boleh diperhatikan kalau dia berhasil breakout 282 targetnya boleh pakai target 296 ataupun 314 ya untuk Tron saham berikutnya ada pack nah untuk pack ini terpantau sudah terjadi penguatan lagi ya di atas support 150 atau bottom box nya nah untuk targetnya sendiri boleh pakai target di top box 180 kalau dia berhasil menguat lagi jadi ini juga boleh diperhatikan untuk pergerakan dari pack selanjutnya ada PDPP PDPP hari ini breakout ya 242 nya dan juga tembus targetnya 246 dan 256 juga ada tembus dan target resistance 274 nya juga sempat ditembus ya atau hari ini sempat mencapai harga 276 akhirnya closing di 270 kita lihat aja apakah PDPP akan lanjut kalau lanjut next targetnya adalah di 336 selanjutnya ada MTDL MTDL akhirnya mencapai juga ya ke 600 apakah akan ditembus nah kalau misalkan dia lanjut menembusnya next target adalah di 620 ya untuk MDTL tapi harus lewatin dulu resistance di 610 nya ini masih boleh dipantau pergerakannya ya hari ini sudah mencapai top nya lagi apakah akan tembus atau tidak kalau misalkan merah yaudah gak usah dipikirin cari saham yang lain tapi kalau dia misalkan hijau atau bahkan bisa menembus 610 nya ini boleh diperhatikan selanjutnya ada Harum nah ini kemarin kita bahas ya Harum akhirnya berhasil breakout 1535 closing di 1570 next targetnya masih sama ya di 1615 untuk Harum selanjutnya ada ADRO ADRO masih menguat lagi 3,7% ini targetnya hampir kena sebetulnya di 3100 nah kita lihat aja apakah besok akan lanjut lagi kalau misalkan syukur-syukur sih bisa tembus 3130 nya ya kalau tembus next targetnya adalah masih sama di 3240 untuk ADRO lanjut ke DOIT DOIT hari ini juga akhirnya berhasil bertahan di atas 312 ya tapi belum berhasil bertahan di atas 318 nya masih boleh dipantau di perdagangan besok kalau lanjut menguat lagi di atas 318 targetnya hampir kena ya di 326 kalau tembus next targetnya adalah di 364 untuk DOIT lanjut ke BUMI BUMI koreksi bukan koreksi sih sebetulnya candle nya merah karena dia gap up tapi closing nya sama dengan closing harga kemarin masih boleh perhatikan pergerakannya kalau berhasil menembus 140 targetnya di 142 dulu ya untuk BUMI yang keren adalah PTBA PTBA masih merayap naik hari ini menguat lagi 1,4% targetnya di 4250 apakah akan tercapai kita akan lihat aja kalau misalkan tercapai mudah-mudahan sih masih bisa lanjut lagi untuk menuju ke target berikutnya untuk PTBA ya lanjut KKGI KKGI juga sudah capai target ya di 446 mungkin sudah ada yang TP-TP ya teman-teman yang sudah masuk di KKGI kalau misalkan sudah sampai 446 boleh TP dulu tapi kalau mau hold harapannya sih dia bisa bertahan dulu di atas 446 untuk next targetnya sendiri adalah di harga sekitar di 486 ya tapi dia harus lewatin dulu resisten di 456 ya lanjut ke TOBA nah ini TOBA juga boleh dipantau pergerakannya ya memang masih masih candle merah hari ini kalau misalkan ternyata besok menghijau dan bisa menembus 530 boleh targetnya di 575 ataupun di 570 nya untuk supportnya jangan lupa ya di 490 sebaiknya buru-buru keluar tungguin lagi di area support ya tapi kalau misalkan dia bisa break break out dari 530 targetnya adalah di 570 ataupun di 575 nya dan saham yang terakhir ada BSSR nah ini boleh dipantau untuk BSSR ya ini dia lagi naik turun-naik turun juga sebelumnya sempat break out nah hari ini mencoba mengulang lagi apakah besok di minggu ini ya dia berhasil menembus lagi 4100 nya kalau dia berhasil menembus 4100 targetnya adalah di 4290 ya untuk BSSR oke mungkin sampai BSSR dulu untuk video part kedua kita singkat-singkat aja masih ada satu part lagi ya stay tune terus dan mana-mana mudah-mudahan video ini juga membantu teman-teman semua terimakasih sudah menonton sampai ketemu lagi di next video bye 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 sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax